Hai saya, aku lagi dengan gue Farhadudut Halo guys Halo guys Hai guys Hai guys Welcome back Youtube channel Farhadudut 1995 Ya ampun say Happy banget gue kulineran malem Karena Sebenernya banyak banget ya Kulineran kita datengin dari A, B, C Sampai D, tapi gak apa-apa say Kita gak pernah putus asa, walaupun disini Tutup dan disini gak dapet Kita akan cari seribu cara Buat bawa kalian untuk kulineran bareng Fera yuk Nah sebelum kalian ngikutin gue, gue makan apa Nih say, jangan lupa diulis, subscribe, like, di komen Nyalain komen loncengnya biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru gue Oke tepatnya gue sekarang ada di Jalan Kusuma Jalambar nomor 24A Bener gak sih blok A? Pokoknya gitu deh say Kalau gitu say, gue akan merangin satu makanan Dan ciri-ciri tuh terkena Japanese foodnya Japanese foodnya tuh juga banyak banget say Ada beef Ada ayam, cumi Dan harganya tuh terkena lumayan sih Nah disini gue akan ngajakin kalian Kulineran malem yang paling endul Yang udah lama pengen banget gue datengin ya Pas tepatnya ini namanya Japanese food Renasi Bener gak sih? Jennifer food Renasi itu kayak nama-nama Jawa ya? Oke kalo gitu gak usah nama-nama Capcus ikutin gue Oke Nah keren banget Makanan gue beli sulap langsung dateng ya say Banyak banget Disini gue pesen ada beberapa macam menu Dan satu lagi tadi gue pesen menu yang beefnya tuh katanya kosong udah habis say Karena gue terlalu kemaleman Disini karena kita tuh gak Gak apa prepare ya Kita memang sengaja Memang go show Kita tuh gak pernah nelpon dulu Terus dateng Go show ada apa gak Jualan Cap dapet say Nah disini gue ada pesen Nah disini ada cumi ikayaki Yaitu masaknya tuh kayak pake Ya kayak asam manis gitu Dan disini ya kalian liat sendiri ya Teksturnya aduh mantep banget ya Dan disini juga gue ada pesen Teriyakinya Wuuuuh mantep banget Yang chicken ya say Gue the best Disini gue pesen onion ring Wah mantep Gede ya Ini bawang bombay say Ya Dan satu lagi gue ada pesen juga tempurannya ya Boleh ya kita gak bisa ngangkat karena terlalu jauh say Ini tempurannya Ini udang say Waduh mantep Dan satu lagi say Gue pesen toge nya ya say Ini toge nya kayak ditulis gitu Ya mantep Oke kalau gitu say Hampir lupa juga gue ya Ada bumbunya gitu loh say Ini gue gak tau kuahnya apa ya Ini pokoknya mantep banget kuahnya Kayaknya gak tau entah beda atau sama gue Gak ngerti langsung capcus Kita cobain Mantep ya Gue belum apa-apa lambung gue udah naik Saking nunggu nya say Tapi dia termasuk cepet ya masaknya Oke langsung capcus ya Ini nasi putihnya bu Apakah gue bisa menjupit Oke kita coba dulu nasi putih Oke makasai Hmm Dari Jepang bener deh Hmm Gila Gila Asem manisnya ini Enak banget Jadi asem manis tapi gak terlalu asem ya Dan enak banget Ini sausnya nih yang Gak the best nih gue gak tau ini saus apa ya Enak banget Terus Cuminya Lembut banget Dan Gak hamis Enak banget ya Hmm Hmm Wah Gila sih Gila sih Gila 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 Yang baik Enak banget Enak Aju mantep Dan disini ada maisnya Bener bener kayak di restoran ya Saya Oh Makan Kai Wow Duk 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 Makan Kai Duk 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 Dan ini ada chicken yang kinikunya saya Gila porsinya juga lumayan ya Shay dan dia tuh cepet sih penyajiannya cepet banget mungkin karena karyawannya juga banyak ya dan bersih ya Shay gue akan coba dulu ayamnya ini pakai bombay terus pakai salar gitu oke, parah Shay! waw, gila sih ini orang pasti pernah jualan ini bener-bener kayak di restoran bintang lima, Shay kok bye-bye? enak banget, gila parah banget rasanya itu gurih banget terus sausnya ini loh yang membuat gue kayak bingung mau ngapain di lidah gue itu langsung pecah dan rasanya gurih banget dan nampol, pantas pada ngantri ya dari tadi banyak yang berdatangan gitu loh sih berganti ya tapi dia ini memang enak banget dan mayonaise-nya ini pakai sayur kayak gini doang uh makan, makan Shay! gila gue mau ngasih lagi, eh ini parah gue gak sambut, ini enak banget gila sih, baik-baik ini gue ngerasain di ayamnya ini berasa kayak bawang bombay terus iris terus dikasih saus sausnya ini gue gak ngerti, saus asam mali tapi enak banget, gila oke, gue akan cobain tempurannya ini udang, pakai tepung crispy gitu ya, kayak siri ya ini udah masuk gede ya udangnya, saya panjang gue akan cocokin pakai sausnya, disini juga disediain sausnya nih, wah gila sih wah, gila sih makasih gila-gila gila-gila ini sampe tau bocorannya gila, ini enak parah gila tepungnya tuh keringis banget, gurih banget dan ditambahin pakai ini gue gak tau sausnya apa ya, ini kayak kuah gitu loh, ngerti gak sih W jadi kayak aduh gak tau deh, ini kayak kecap, gue gak tau kecap atau apa ya tapi bumbunya beda gitu loh asin-asinnya juga pas banget pas dimasukin ketembolan nyakit gila, enak, 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 enak ga salah banget sih, gurih banget dan yang gue cuka adalah keriukannya dicambur bumbunya, nilai melimpah ke mulut gue ya ampun, enak parah dan satu lagi, disini udangnya udah kayak dibumbuin, gue gak tau dikaitin aslinya sih, apa mungkin tepungnya tapi emang enak banget, gurih, kerenyes banget gila sih the best, bumbunya sausnya, dia pakai sausnya, makin gurih banget gila sih ini kayak restoran Bintang 5 gitu loh gue baru tau kalau ada japan-japan sepenuhnya se-senak ini banyak banget wah banyak dan ini bawang-bawang banyak oke langsung racun kita tembungin kaosnya makan say pending matanya gak bikin gila cuman bang lombay doang se-senak ini gila bisa gue harus tau resepnya ini harus tau ini enak banget sausnya gurih banget the best best enak ini mantep dari pertama gue review satu-duanya udah enak banget cus disini ada namanya toge goreng spesial bener goreng sama tumis sama ya saya oke ini isianya itu ya ada wortelnya ada terus ini ada pake telur deh kalau gak salah terus ada ayamnya juga sedikit ini semuanya halal ya saya gak ada yang non halal ini ya aduh mantep banget porsianya juga banyak banget oke langsung cap cus kita cobain oke makan say wow ini kopinya dibawa pulang nih ini enak banget kumato gue doang enak banget say gila ya malas gue kalo review enak semua nih paling malas gue pulang aja nih enak banget semua dari kuah kuahnya tuh enak banget semuanya gila gue gak bisa komplain deh gue pengen ada yang komplain gitu mungkin bimunya juga enak kali ya say enak banget enak banget enak banget enak banget Gak ada yang gak enak Lu mau coba coba nih sausnya Oh sama Jadi sausnya ini Ini kayaknya bumbu pidian deh Ini gurih banget Itu gak ada sedikit asin-asin Dan rasanya tuh Wah Fit nih, enak nicin Enak banget Gila Semuanya gak ada gak enak Semuanya enak Semua best 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 Gue akan tanya nih Berapa aja harganya Dan kira-kira gue makan sebanyak ini Berapa harganya Langsung cantis ya ikutin gue say Hope Nah Nah Gue mau ngajakin kalian nih Yang dari tadi gue bilang makanan itu enak banget Gue langsung mau tanya Halo mas Aku mau nanya nih Ini namanya Renas Japanese food Renas Japanese food Bukan Renas CSI Gue tadi salah nyebutinnya Jadi Renas Japanese food Alamnya gimana mas Jalan Jelambar Jalan Kutuma Blok A Nomor 24 Aku mau nanya nih Ini kenapa kok enak banget Tolong dong diceritain Bisa kronologisnya Seenak ini gimana gitu Aku mencoba satu menu Makan ayamnya doang tadi Gak usah ayam deh Gak usah jauh-jauh tadi Saatnya tuh kok bisa enak kayak gitu Gimana ceritanya Kok bisa seenak ini makanannya Boleh diceritain gak dikit aja Gak juga lah gak usah diceritain Waktunya selera aja kali Oh selera Jadi Selera orang kadang Kalau yang suka Biasanya anak muda nih Suka Kalau orang-orang yang agak-agak Udah tua kayaknya udah Enggak lah Mayonnaise-mayonnaise begitu Yes Makanya anak-anak muda yang dasar Gue pasti muda tergolong saya Karena anak-anak Nah aku mau nanya sekali lagi nih mas Ini tadi kan aku banyak banget pesennya tadi sih Ada tempura Ada cumi Terus ada apa lagi tadi ya Ada udangnya ya Udang tempura ya Ada toge-nya Ini bukan jam berapa mas? Jam lima sore Sampai Udah sampai jam setengah dua belas malam aja Oh kalau udah habis ya cepet-cet ya Ya oke keren banget Mas aku mau nanya nih harganya nih Kan tadi banyak banget nih pesen yang menung-menung Itu kira-kira habis berapa? Kalau yang ini satu, dua, tiga, empat ya Lima Lima ya Lalu makanannya aja ya gak pakai nasi ya Ya gak pakai nasi Hanya sampai seratus ribu Enggaknya Kalau makanannya aja Kalau minuman nasi kan Kadang gak ada nambah Ada Itu seribu Enggak rugi say Enggak Sebelumnya mas ada Jadi pernah Belajar Belajar tadinya Kak Oh belajar Ikut saudara Oh gitu Dan ini cabangnya gak ada ya? Ini kebetulan saya ngambil nama cabang dari Cipra 2 Saudara saya disana Oh keren ya Dan itu kualitas rasanya bisa terjamin dan terjaga Keren banget loh Sampai masnya buka sendiri disini mas ya Aku juga mau tanya lagi nih satu lagi Ini berapa lama udah disini? Saya dari tahun 2012 Tahun 2012 Tahun 2012 Tahun 10 jalan lah 10 sih Mas makasih atas waktunya Semoga Dini para dudut makin banyak lagi pembelinya Makin sukses terus ya mas ya Ya kalau gitu Kalau gitu thank you so much buat kalian Jangan lupa juga di subscribe Dilihat di komen juga ya Buat kalian thank you so much Udah ngikuti para dudut Dan semoga masnya juga semakin Makin lagi Oke thank you say Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax